Intro Salam jumpa saudara Bersama saya Sali Hermanto dalam berita terkini seputar Papua.TV Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan sosial tunai kepada 12 distrik di wilayah pedalaman Mimika Bantuan sosial tunai ini merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat Penyerahan bantuan sosial tunai atau BST untuk 12 distrik dilakukan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika Selasa 4 Agustus 2020 Sejak bulan Mei hingga Juli 2020 PT Kantor Pos Indonesia selaku mitra pemerintah sudah menyalurkan BST kepada 6 distrik untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga Sedangkan untuk 12 distrik baru disalurkan di bulan Agustus ini karena ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti faktor keamanan, cuaca, dan biaya Ada pun 12 distrik tersebut diantaranya Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Agi Muga, Jita, Tembagapura, Amar, Jila, Hoeya, dan Alama BST yang disalurkan untuk 12 distrik ini dibayarkan sekaligus dalam 3 tahap Di Kabupaten Mimika, penerima BST sebanyak 8.549 kepala keluarga yang tersebar di 18 distrik Dari 8.549 kepala keluarga, 4.000 diantaranya orang asli Papua Bantuan sosial tunai ini merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat Hanya Fatma melaporkan untuk seputarpapua.tv Demikian berita terkini kali ini Nantikan berita terkini lainnya hanya di seputarpapua.tv Terima kasih telah menonton!